Pertama begini, jangan sampai sesudah ini, Mbak Irson minta ke saya, eh, Pak kenapa mau panggil-panggil sama saya, Pak tidak berani bayar. Tentu begitu. Kalau masih tertentu, kalau tidak biasa, sudah bertahun-tahun aku yang bayar. Kalau harusnya dipakai, ya. Karena tabuh di lima nilai mengeluhi seramu itu tabuh timur. Jadi begini, Mbak Irson. Eh, ada tujuan daripada pernikahan itu, menciptakan ketenangan dalam kehidupan. Itu kan? Kemudian satu hal yang disyukuri, ada status haram dulu, kemarin-kemarin haram oleh Allah. Tapi malam hari ini dan sejak dari tadi, siang, setelah hijab kabun, dihalalkan oleh Allah. Itu memang sebetulnya secara hukum. Saya tidak harap, betul mudilah, betul mudikis itu. Tetapi dari suasana, situasi, dan kondisi, eh, kita orang ini, orang Indonesia, orang Islam. Pak cakut timur mudikis itu. Iya, saya setuju sekali. Bahkan di konten saya, seromantis apapun konten yang saya edukasi lewat kehidupan real rumah tangga bersama ibu-ibu-ibu permata sari hatiku, itu kami tidak pernah menampunkan cincu-umah. Satu, saya baru yang serpendidik, yang tidak menampunkan itu, tetapi menedukasi kepada anak-anak sampai dengan orang-orang tua, bahwa hidup bahagia di dalam keluarga itu sangat penting. Tapi juga berarti dia pernah mau dihilang. Dihilang aja. Dihilang aja. Itu, itu, setelah hari disyukuri, gue, susah. Kau sudah mengecek gitu. Biar dia mau bikin. Iya, iya. Apa yang mau tihalan doi, mohon. Masya Allah. Jadi itu, singkat ini, itu yang disukuri. Lagunya, susah ya. Kemudian yang kedua, Terva, agungnya. Ada satu tujuan yang utama di dalam pernikahan itu, sudah diramu, dikemas dalam itu, tujuannya itu, di dalam surat Arun, Sakinah, mawadu, warah. Tapi, bagaimana tips kita untuk menciptakan itu? Lalu, beti, mawadu, tenang, wau. Ya, tahu, wabuti. Artinya apa? Ada kewajiban Anda berdua, dan hak Anda sebagai istri, sebagai suami, seperti itu. Wau, bisa tenang. Lalu, tenang, wabuti. Pertama nikah. Rumah tangga mana yang tidak pernah ada masalah, Pak? Saya dengar Mama Putri itu banyak masalah, tetapi tidak sampai didengar oleh tetangga. Rumah tangga saya hadir di sini, tapi kami pun tidak pernah bersuara-terah sampai dengan tetangga, itu mendengar itu. Karena rumah tangga itu pasti ada liku-liku kehidupan. Ada masalah. Tapi bagaimana kita menelis keluarga kita, agar keluarga kita itu terlihat bahagia. Ope muda, mamu dedengnya tak tahu wani, bahwa jangan sampai mu papa iya, Allah sallohku tak diluari. Betul, ya. Kalau kita, ini acara ini supaya lebih terpesan kepada anda berdua, ingat baik-baik. Kemudian yang kedua, Sakinah Mawad. Mawad itu, Pak Doktor, yang tahu salah, saya tulis. Ayah ini bicara, beliau ini serjana agama ini, master agama. Eh, Mawad itu, cinta mahabar. Ini artinya, penuh rasa cinta, penuh apa lagi eh, cinta romantis. Ini bikin tahu, berhenti baru-baru ini. Itu luar biasa.